Intro Hai parents, hari ini anak-anak belajar buah roh kasih. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Orang tua bisa mengajak anak-anak membaca kembali firman Tuhan yang diajarkan hari ini. Berikut kami akan bagikan panduan supaya orang tua bisa turut serta dalam pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, tanyakan kepada anak apa arti kasih atau love menurut mereka. Yang kedua, tanyakan kepada anak bagaimana caranya mereka bisa mengekspresikan kasih kepada orang-orang yang terdekat. Mungkin orang-orang yang ada di lingkungan keluarga mereka terlebih dahulu. Let's do it. Ajak anak untuk menunjukkan kasih mereka kepada orang-orang yang ada di rumah. Misalnya kepada orang tua, kakak adik, opa oma, atau mbak dan suster. Bisa mengajak anak untuk bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Lalu bisa juga mengajak anak untuk berbicara dengan lebih lembut. Lalu bisa mengajak anak untuk bisa memberikan pijitan-pijitan kepada opa dan omanya. Jangan lupa untuk bisa menutup diskusi dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Selamat berdiskusi parents!